Jadi batu empedu ini biasanya terdiri dari kolesterol, kalsium, dan partikel lain yang beringkatan dan tersangkut di dalam kandung empedu. Biasanya kandung empedu hanya menyimpan bahan cair, namun ketika terjadi penumpukan dan pemadatan, maka dapat meningkatkan gejala penyakit pada tubuh, yaitu batu empedu. Apa sih penyebab dari bantu empedu? Teman-teman harus ngerti tentang fungsi empedu. Jadi kantung empedu ini biasanya digambarkan sebagai organ yang lembut, tipis, dan bentuknya seperti kantong. Jadi tubuh kita akan mengeluarkan cairan empedu setiap saat, 24 jam. Empedu ini adalah cairan pencernaan yang diproduksi oleh hati, di mana mengandung garam empedu untuk memecah lemak dan mengeluarkan zat-zat sisa pada makanan. Ibaratnya kantong empedu ini adalah pintu masuk ke luarnya cairan. Kantong empedu ini akan mengembang ketika cairan empedu itu tidak digunakan. Biasanya terjadi saat kita puasa, sakit, atau melakukan diet ketat. Ketika cairan empedu itu tidak digunakan, kantong empedu akan menutup dan menghambat pengeluaran cairan tersebut. Namun ketika kita makan, kantong empedu akan membuka sehingga dapat memecahkan lemak sesuatu gasnya. Masalahnya, biasanya produksi empedu itu tidak berhubungan dengan frekuensi kita makan. Jadi pengeluaran cairan itu terus-menerus terjadi. Terus kenapa kok terbentuk batu empedu? Ketika ada kolesterol, kalsium, atau zat lain yang lebih padat, itu bisa terikat pada di area kantong empedu. Jadi di lapisan kantong empedu ini, lama-lama akan berkembang menjadi batu empedu. Nah terus gejalanya apa aja nih? Biasanya orang akan mengalami nyeri dan mual di area perut. Lalu tegang banget di sekitar perut. Terutama setelah makan ya. Biasanya di ujung kanan-kiri perut ini, nyeri parah di perut bagian kanan atas. Ya, biasanya datang secara tiba-tiba dan berlangsung selama 30 menit hingga berjam-jam nih teman-teman. Dalam klinis kita sebut sebagai nyeri kolik piliar. Selanjutnya nyeri di bawah bahu kanan atau di punggung dekat tulang belikat sini ya. Pada sebagian orang biasanya nggak sadar kalau dia menderita batu empedu. Biasanya baru muncul gejala kalau sudah parah batu empedunya sudah besar-besar. Sehingga menimbulkan rasa teramat sangat sakit dan nyeri banget di area perut sebelah kanan nih teman-teman. Bahkan kalau sampai meradang, dalam kedokteran kita disebut sebagai koleostasis dan koleostasis. Kalau koleostasis itu hanya penyumbatan batu empedu, kalau koleostasis adanya peradangan pada kantong empedu. Batu empedu paling tinggi resikonya terjadi pada wanita. Biasanya berusia di atas 40 tahun. Serta orang yang obesitas atau kelebihan berat badan dan terjadi penumpukan lemak di sekitar area perut. Nah, faktor resiko lain yang menimbulkan batu empedu ini adalah makan makanan tinggi kolesterol. Menurunkan berat badan terlalu cepat. Biasanya berpuasa atau tidak makan dalam jangka waktu lama. Kehamilan, diabetes, kuyat keluarga batu empedu. Adanya triglycerida tinggi. Serta kurangnya aktivitas fisik dan kurangnya HDL atau lemak baik. Kenapa dok? Kok batu empedu itu lebih sering pada wanita? Dalam penelitian ditemukan bahwa batu empedu ini punya hubungan dengan ketidakseimbangan hormon. Biasanya wanita hamil atau mengkonsumsi pil KB itu cenderung lebih sering mengalami batu empedu dibandingkan orang-orang umum. Secara statistik, usia yang paling sering terkena batu empedu adalah wanita berusia 20-60 tahun. Menurut National Foundation of Diabetes Digestive and Kidney Dishes, ditemukan bahwa hormon estrogen pada wanita dapat meningkatkan resiko munculnya batu empedu pada wanita. Kenapa? Karena estrogen ini dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam empedu dan juga dapat menurunkan pergerakan kantung empedu yang akhirnya memicu pembentukan batu empedu. Inilah salah satu alasan kenapa kok wanita yang menggunakan pil KB hormonal atau sedang masa-masa pas cemenepaus gitu ya, itu harus menjaga kesehatannya, pola makannya, olahraga, aktivitas fisik untuk menstabilkan kadar estrogen yang dapat mencegah munculnya batu empedu. Nah selain itu, ternyata mengkonsumsi-konsumsi obat-obatan penurun kadar kolesterol juga dapat menyebabkan batu empedu. Kenapa? Karena obat ini membuat hati melepaskan lebih banyak kolesterol ke dalam empedu yang akhirnya dapat terikat dengan cairan empedu dan meningkatkan resiko munculnya batu empedu. Nah jadi kalau teman-teman mau mengkonsumsi obat-obatan penurun kolesterol, jangan mengkonsumsi sendiri ya. Sebaiknya konsumtasikan ke dokter terlebih dahulu biar tidak sampai muncul batu empedu. Bagaimana cara mencegah munculnya batu empedu kembali. Nah jadi kalau teman-teman sudah mengalami gejala-gejala tersebut, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter ya. Karena nanti dokter akan melakukan pemeriksaan seperti cek laboratorium, cek USK, untuk mengetahui seberapa parah dari batu empedu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada yang disusikan, silakan komentar di bawah dan dari teman-teman, see you di video lanyutannya ya. Bye-bye!